Hasil lanjutan pekan ketiga BNI Liga 1 antara PSIS Semarang vs Barito Putra Pekan ketiga adalah laga antara PSIS Semarang vs Barito Putra Dimana kedua team langsung turun dengan squad terbaiknya pada laga ini Sebenarnya Barito Putra sempat unggul lebih dulu Tepatnya pada menit ke-16 Melalui gol Rafael Silva Namun PSIS Semarang langsung bisa merespon sekitaran 12 menit berselang Yaitu gol Jonathan Cantilana melalui titik putih Tak butuh waktu lama bagi PSIS Semarang Untuk membuat Barito Putra yang ditinggal Kali ini giliran Wawan Fabrianto yang mengetak gol kedua bagi PSIS Semarang Tepatnya pada menit 31 Babak pertama pun ditutup dengan skor 21 Unggulan tim tuan rumah Memasuki wabak kedua Alih-alih bisa menyambarkan keludukan bagi banditut Putra Sejumlah peluang atau serangan yang mereka ciptakan pada wabak kedua Masih bisa dimentahkan oleh barisan pertahanan PSIS Semarang Hingga akhir wabak kedua Skor 21 tidak berubah Hasil ini menempatkan PSIS Semarang Di urutan ke-7 klasimen sementara dengan 4 poin Sedangkan Barito Putra tertahan di urutan ke-11 Terima kasih telah menonton!